Operasi tanpa bedah pernah dilakukan Sunan Gunung Jati, karomah yang luar biasa sumber www.merdeka.com Siapa yang tak mengenal Sunan Gunung Jati? Ulama dari Tanah Jawa Barat ini dulunya merupakan salah satu wali yang menciarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya kondang, terutama oleh kalangan warga Cirebon. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, yang juga masih keturunan kerajaan Sunda Pajajaran dari sang ibu bernama Nyai Rara Santang, puteri dari Raja Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Nyai Rara Santang sebelumnya menikah dengan Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul Alam yang bergelar amir, atau bangsawan di Mekah pada saat itu. Keduanya merupakan orang tua kandung Sunan Gunung Jati. Dari Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul inilah, Sunan Gunung Jati memiliki nasab atau garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian, Sunan Gunung Jati dikarunian sederet keistimewaan dari Allah SWT untuk membantunya mengenalkan agama Islam. Biasanya, ia menggunakan metode dakwah dengan pendekatan sosio-kultural mulai dari memakai gambelan sampai melalui kesehatan. Yuk, simak sederet keistimewaan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sempat belajar agama Islam di pondok pesantren milik Syedatukahvi. Gambar, petilasan Sunan Gunung Jati, Liputan 6, ia merupakan tokoh perintis syiar Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya yang berpusat di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Setelah lulus, pria kelahiran 1448 Masehi ini meminta izin untuk memperdalam ilmu agama kemakah dan Timur Tengah hingga beberapa tahun. Setelahnya, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon untuk meneruskan perjuangan Syedatukahvi yang wafak. Penamaan Sunan Gunung Jati diduga kuat berasal dari penobatannya sekembali belajar dari Timur Tengah. Ketika itu dirinya masih berusia 22 tahun pada 1470 Masehi. Penobatan ini dilakukan di sebuah bukit Amparan Jati, Kabupaten Cirebon. Karena daerah tersebut merupakan dataran tinggi, maka Syarif Hidayatullah diberi nama Rahasunan Gunung Jati. Ini juga terkait gelarnya yang sudah sah menjadi Raja Cirebon, menggantikan Syedatukahvi. Melalui gelar ini, Sunan Gunung Jati mulai bergerilya untuk mengenalkan ajaran Islam di wilayah Cirebon yang warganya masih memeluk agama Hindu-Buddha serta kepercayaan leluh. Saat menjadi pemimpin tertinggi di Cirebon, Sunan Gunung Jati mulai meletakkan fondasi keislaman. Dari sana, ia juga mengenalkan bahwa agama Islam merupakan ajaran yang menedukan dan dekat dengan kesenian. Dari strateginya ini, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Da'wah Wali Songo. Perannya untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafak. Cara dakwah yang menedukan dan dekat dengan masyarakat kelas bawah dan kalangan kerajaan membuat mereka menerima kehadiran Sunan Gunung Jati. Ia pun banyak berkeliling di kerajaan sepanjang wilayah barat Pulau Jawa hingga Bantan. Memiliki kesaktian di ilmu kesehatan terakhir, Sunan Gunung Jati juga memiliki kesaktian di ilmu kesehatan. Kemampuannya ini berada di ranah medis dan sebagai karomah dari Allah SWT. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah ketika Sunan Gunung Jati kedatangan pasangan suami istri. Mereka mengeluhkan perut si istri yang membesar, layaknya perempuan hamil. Namun, sang istri tidak yakin. Setelah diperiksa, rupanya perut perempuan tersebut berisi tumor. Melalui kekuatan dari Allah, Sunan Gunung Jati berhasil menyembuhkan perempuan tersebut tanpa membedanya. Itulah sederet keistimewaan Sunan Gunung Jati. Masih banyak kisah menarik dari sosoknya yang merupakan sosok penyebar agama Islam yang disegani kala itu. Terima kasih telah menonton!